Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya, Yupi Hari. Pemirsa hujan lebat memicu terjadinya banjir dan tanah longsor di Jepang. Sedikitnya, satu orang tewas dan sejumlah lainnya hilang dalam bencana alam tersebut. Pihak berwenang Jepang mengatakan, sedikitnya satu orang tewas dan tiga lainnya hilang dalam musibat tanah longsor yang melanda wilayah barat daya Jepang. Seorang perempuan berusia 77 tahun tewas ketika rumahnya di daerah pedesaan Fukuoka di landa tanah longsor pada tanggal 9 Juli malam. Suaminya ditemukan dalam kondisi sadar dan telah dilarikan ke rumah sakit. Pihak berwenang setempat mengatakan, tiga orang juga hilang setelah tanah longsor menerjang kota Karatsu yang terletak di prefektur Saga yang bertetangga dengan Fukuoka. Badan meteorologi Jepang JMA menesak warga untuk melindung karena hujan sangat lebat, beresiko menyebabkan banjir dan tanah longsor di seluruh wilayah Fukuoka dan Oita. Satoshi Sugimoto di Divisi Perkiraan JMA mengatakan kepada wartawan, Peringatan hujan lebat khusus telah dikeluarkan untuk seluruh konta media di prefektur Fukuoka. Ini adalah hujan paling lebat yang pernah berlangsung di wilayah tersebut. Perintah evakuasi tidak wajib dikeluarkan di beberapa bagian Fukuoka, Oita, dan prefektur wilayah tetangga yang telah membuka tempat pelindungan untuk menampung warga yang terpaksa menilkan rumah mereka. Kantor Perdana Menteri Jepang mengatakan telah membentuk satuan tugas untuk mengkoordinasikan tanggapan terhadap musibah itu. Operator kereta api JR West mengatakan hujan lebat memaksa penghentian layanan kereta api cepat antara Hiroshima dan Fukuoka. Jepang saat ini tengah memasuki musim hujan tahunan yang seringkali disertai hujan lebat dan terkadang mengakibatkan banjir dan tanah longsor yang menelan korban jiwa. Para ilmuwan mengatakan perubahan iklim telah membuat hujan turun semakin lebat di Jepang dan di sejumlah tempat lain. Pada tahun 2021, hujan memicu tanah longsor dasyat di pusat kota Resor Atami yang menewaskan 27 orang.